Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya Harimau Sumatera atau yang memiliki nama latin Pantera Tigris Sumaterai Merupakan spesies harimau terakhir yang berasal dari negara Indonesia Hewan buas ini tampak gegah dengan tubuh gekernya yang membuat hewan lain seakan tak berani mendekatinya Di kesempatan kali ini mari kita bahas beberapa fakta menarik dari Harimau Sumatera ini Namun sebelumnya, Anda bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya Ciri Fisik Harimau Sumatera merupakan spesies harimau dengan ukuran terkecil di dunia Meskipun termasuk harimau kecil, kucing ini memiliki warna tubuh yang unik Dengan tubuhnya yang berwarna paling gelap dibandingkan seluruh spesies harimau lainnya Harimau ini memiliki warna mulai dari kuning kemerah-merahan hingga jingga tua Corak hitam pada harimau ini berukuran lebar dengan jaraknya yang rapat dan juga berhimpitan Harimau Sumatera jantan dewasa memiliki panjang tubuh yang dapat mencapai 2,5 meter Dengan beratnya yang dapat mencapai 140 kilogram Sedangkan tinggi dari harimau jantan dapat mencapai 60 cm Harimau Sumatera betina mempunyai ukuran tubuh yang jauh lebih kecil Dengan panjang tubuh yang dapat mencapai 2 meter Dengan beratnya yang dapat mencapai 91 kilogram Harimau Sumatera juga tampil gagah dengan surai dan janggutnya yang lebih tebal dibandingkan dengan harimau jenis lainnya Harimau ini memiliki selaput di sela-sela jarinya yang memudahkannya dalam berenang Ciri unik yang tak dimiliki harimau lain ialah pada harimau Sumatera betina ketika melahirkan Dimana bulu yang tadinya berwarna jingga akan berubah menjadi warna hijau gelap Ukuran fisik dari harimau Sumatera yang kecil ini memudahkannya dalam menjelajahi hutan riba Habitat Harimau Sumatera hanya dapat ditemukan di Pulau Sumatera, Indonesia Di habitatnya, kucing ini mampu hidup di dataran rendah hingga dataran tinggi hutan pegunungan Diperkirakan saat ini hanya terdapat 400 ekor harimau saja yang hidup di cakar alam dan taman nasional Harimau terakhir yang berasal dari Indonesia ini Telah terancam punah karena habitatnya yang semakin sempit dan berkurang dari waktu ke waktu Karena lahan habitatnya yang semakin sempit Menjadikan harimau Sumatera seringkali terpaksa memasuki wilayah yang dekat dengan pemukiman manusia Makanan Sebagai predikat predator yang menempati puncak rantai makanan Harimau Sumatera dapat memangsa binatang apapun yang ditemunya Dengan memiliki kawasan jelajah hingga 100 km Hewan yang tergolong dalam jenis hewan soliter ini mampu memangsa hewan air, darat, maupun yang berhabitat di atas pohon maupun di dalam tanah Di habitatnya, sang raja ini juga terbiasa memangsa binatang berbahaya seperti beruang madu maupun landak Bahkan meskipun tergolong dalam jenis hewan karnivora Namun harimau Sumatera juga gemar mengkonsumsi buah durian sebagai cadangan makanannya Wow, sangat berbeda dari harimau jenis lainnya bukan? Nah itulah beberapa fakta menarik dari harimau Sumatera sang raja hutan dari Indonesia Semoga video ini dapat menyadarkan kita semua untuk menjaga warisan fauna Indonesia Supaya kelak generasi penurus dapat melihat eloknya perhiasan bangsa Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh